Oke baiklah kita akan lanjutkan soal nomor 5 disini kata soalnya resistor yang hambatannya 40 ohm diketahui R sama dengan 40 ohm disusun seri dengan kumparan yang reaktansi induktif berarti XL nya 120 ohm dan reaktansi kapasitifnya XC sama dengan 100 ohm. Kemudian dihubungkan ke sumber tegangan bolak-balik sebesar V sama dengan 100 volt tentukan berarti yang ditanya impedansi yang jadi yang A itu ditanya adalah Z nya kemudian sudut fase tan tetanya ya atau tetanya lah bukan tan tetanya ya tetanya berapa. Nah jadi untuk menjawab ini berarti kita cari dulu yang A itu kita cari Z ya rumus Z itu kan akar R kuadrat ditambah XL kurang XC dikuadratkan. Nah R kuadrat itu berarti 40 kuadrat ditambah 120 dikurang 100 dikuadratkan berarti jadinya ini 40 eh 40 dikuadratkan itu adalah 1.600 ditambah ini dikurang 20 dikuadratkan. Berarti jadinya adalah 1.600 ditambah 400 berarti jadinya ini adalah 2.000 ya nah 2.000 itu adalah berapa itu? 2.000 itu adalah sama dengan ini ya 2.000 itu kan sama dengan 400 kali 5 ya jadi dapatnya itu adalah 20 akar 5 ya kan? Nah kemudian dapat kita ini ya Z nya segini oke nah kemudian yang B kita cari yang B itu adalah teta nah teta itu kita cari menggunakan rumus tan teta ini ya rumusnya XL kurang XC per R Nah berarti XC per R kita 40 jadinya 20 per 40 atau 1 per 2 tan teta nah teta berapa yang 1 per 2 tan teta yang 1 per 2 itu adalah Oke jadi tan setengah itu adalah sudutnya sekitar 27 derjat ya 27 derjat nah nanti adik-adik silahkan cari di kalkulator tan 27 itu sekitar tan 27 derjat itu sekitar 0,5 Setengah itu kan sama dengan 0,5 kan? Nah jadi tan 27 itu sekitar 0,509 jadi ya kita ambil aja mendekati ya Karena kalau kita ambil tan 30 tan 30 itu tan itu kan sin per cos berarti sin 30 per cos 30 Berarti setengah setengah akar 3 jadinya itu 1 3 per akar 3 per 3 kan? Nah jadi akar 3 per 3 itu sekitar 0,1 tan 30 itu 0,57 0,577 jadi jauh nah kita ambil aja tan 27 ya Sampai jumpa di video selanjutnya